Kita akan mencari nilai X, polanya yaitu ini per ini sama dengan ini per ini Jadi kita masukin aja X per 14 sama dengan 6 per 12 Ini bagi 6, 1, 12 bagi 6, 2 Dan untuk yang bawah, sama bawah, ini bisa kita coret ya Bagi 2 itu 1, bagi 2 adalah nilai 7 Jadi X dikalikan 1, X, dan 7 dikalikan 1, 7 Di soal nomor 2, kita akan mencari X dan Y Kita akan cari dulu polanya seperti ini Jadi langkah pertama kita tentuin titiknya adalah disini ya, titik awalnya ya Karena disini adalah bentuk sengit 3 Sebagai puncaknya adalah ini ya, biar gampang Baru kita polanya ini per ini Kalau kita ambil bagian dalam, jadi polanya adalah yang mana nih? Ini per seluruhnya 4 per Y sama dengan 4 yang ini per seluruhnya, 12 Nah 4 di atas sama atas boleh kita coret, bagi 4, 1, ini juga bagi 4, 1 1 kali Y itu nilainya Y, dan 1 kali 12, hasilnya 12 Kalau kita mau mencari yang X, kita punya polanya, boleh pakai yang seperti ini Ini per ini, sama dengan ini per ini Kita boleh seperti itu, yang biru ya Jadi karena disini adalah 12, disini adalah 4 Berarti ini adalah 8, dari sini ke sini doang 8 Polanya, jadi gimana? 5 per X itu sama dengan 4 yang biru ya, per 8 Kalau kita bagi 4, 1 dan dibagi 4 itu 2 Kita kalikan 1 kali X nilainya X, dan 5 kali 2 hasilnya adalah 10 Jadi disoal dari sini sampai sini 7, dari sini sampai sini 5 Dari sini sampai ke sini itu 10 Dan dari sini sampai sini adalah X Jadi kita akan pakai polanya Seperti ini nih, ini per ini ya Kalau kita mau polanya seperti ini Berarti yang bagian sebelah sini juga kita polanya sama Yaitu ini, per ini Nah, sekarang kita masukin aja angkanya Disini ada 7 Berarti kita butuh yang ini nih Nah, yang ini gimana? Sedangkan ini, dikasih taunya 10 itu adalah keseluruhannya Ya Jadi, kita bisa pakai yang ini adalah 10 kurang X Pernya adalah X Kalau kita kalikan silang, berarti 7 X 5 dikalikan 10 min X Jadi, 50 ini kali ini min 5 X Nah, min 5 X ini kita pindah ruas ya Jadi, 7 X tambah 5 X sama dengan 50 12 X sama dengan 50 Berarti X-nya kita dapetin Berarti, 50 kita bagi 12 4,17 Ada lagi boleh juga kita cari seperti ini Kita bisa mengerjakannya seperti ini nih Polanya adalah dari sini keseluruhan Per, yang kecilnya ya X Berarti sebelah sini juga sama Keseluruhan Per 5 Berarti gimana? 10 Per X Kalau keseluruhannya, ini kan 7 sama 5 ya Berarti totalnya keseluruhannya berapa? 12 Kita jumlahin ya 7 tambah 5 Per Ini dong ya, polanya 5 Nah, ini kalau kita kalikan Ini kesini Jadi berapa? 12 X Sama dengan 50 Maka hasilnya 4,17 7 11 20 22 22 23